Kalau sekarang lo berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting, sudah terlambat, Sul. Lo udah rugi waktu, rugi biaya. Ya, waktu gue kuliah, gue pikir pendidikan itu penting. Tapi setelah gue keluar kuliah, gue baru ngerti ternyata pendidikan itu tidak penting. Nah, itu. Itu hasil pendidikan, Sul. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Pendidikan itu seperti fondasi untuk membangun masa depan. Fondasi yang kuat membuat sebuah rumah bertahan di tengah badai. Coba Anda bayangkan jika sebuah rumah tidak memiliki fondasi yang kokoh. Yang pasti rumah tersebut akan roboh tika ada badai yang menggoncangnya. Begitulah jika seseorang tanpa pendidikan. Dengan pendidikanlah, sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan dambaan bagi setiap anak. Fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas membuat anak-anak dapat belajar dengan baik. Tapi, bagi anak-anak di pedalaman itu hal yang mustahil. Dikarenakan kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar, membuat sebagian anak harus memendam mimpinya demi mendapatkan pendidikan yang layak. Namanya Dorthia Sau, salah satu guru pedalaman yang ditugaskan di FLC OENASI Timur Tengah Selatan. Usaha dan kerja keras sangat penting dalam berkarya. Inilah yang ia rasakan saat ini. Kehadirannya di OENASI membawa dampak yang besar bagi anak-anak didiknya. Anak-anak yang tadinya belum bisa membaca, namun perlahan sudah bisa membaca, bahkan menulis. Dorthia tidak hanya mengajarkan mereka membaca dan menulis saja. Namun ia pun mengajarkan anak-anak didiknya mempunyai tata kerama yang baik. Karena baginya, seseorang anak tidak hanya memiliki pendidikan saja, namun juga harus memiliki tata kerama yang baik. Tata! Bata! Sapu! Sapu! Gigi! Gigi! Oik! Tayu! Lari! Lari! Menjadi guru pedalaman memang tidak mudah. Apalagi mengajar anak-anak paut yang diibaratkan sebagai fondasi. Dari sekolah pautlah anak-anak mulai dibangun fondasi yang kuat dalam hal pendidikan, yaitu memimbing dan membangun karakter mereka dari nol. Dorthia sangat bersyukur menjadi bagian dari yayasan tangan pengharapan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baginya, keterbatasan dan kekurangan tidak menjadikannya alasan untuk berhenti berjuang. Ia tetap bersemangat untuk membimbing dan mengajar anak-anak di OINASI agar meraih mimpi mereka. Terima kasih kepada para donator yang telah mendukung program Feeding and Learning Center di OINASI, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kepudulian kita telah memberikan secarca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!